Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Yahya Pada mata kuliah potensi bahan galian non-logam materi minggu ketiga Hari ini kita akan membahas tentang karakteristik batu dimensi Dimana kita akan berfokus pada bagaimana batu dimensi itu dimanfaatkan Terutama dari bahan baku granit dan juga gabro Lalu kita sudah belajar tentang apa itu agregat Yang terdiri dari pasir, sirtu dan juga batu Kemudian minggu ini kita akan membahas tentang batu dimensi Akan ada beberapa segmen dimana pertama kali ini kita akan bahas dulu tentang Bagaimana mulai jadi ataupun genesa dari granit dan juga gabro Pertama pengertian dari batu dimensi itu sendiri Yaitu merupakan batuan beku, sedimen ataupun batuan metamog Yang bisa dimanfaatkan sebagai batu hias Umumnya itu bisa digunakan untuk dipotong, dipoles, ataupun diukir sesuai kegunaannya Batu dimensi ini mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan batu agregat yang minggu lalu kita pelajari Jadi ukuran dari batu dimensi itu bermacam-macam Umumnya itu bersifat eksklusif karena biasa digunakan sebagai pelapis Dari suatu monumen ataupun untuk di bangunan ataupun di rumah tangga Sebagai desain interior Kemudian kadang-kadang batu dimensi sendiri selain memanfaatkan batuan beku Seperti yang saya bilang tadi Juga memanfaatkan batuan sedimen maupun metamog Jadi batuan sedimen misalkan ada batu pasir, batuan metamog disana kita mengenal ada marmer ataupun batu sabab Nah, sekarang kita bahas dulu bagaimana batuan beku itu bisa membentuk batuan menjadi batu dimensi Pertama kita tahu bahwa batuan itu terbentuk dari proses kristalisasi dari magma Jadi pendinginan dari magma dari yang pertama kali punya temperatur yang panas Kemudian ketika dia naik ke permukaan temperaturnya berkurang Dan ketika magma itu mendingin jauh di dalam permukaan bumi Ini yang disebut sebagai batuan beku intrusif Artinya dia membeku di dalam bumi Sedangkan ketika dia membeku di dekat permukaan bumi ini disebut sebagai batuan beku ekstrusif Kadang-kadang batuan beku ini naik membentuk gunung berapi Kemudian akan meletus suatu saat nanti dan akan melontarkan material yang disebut sebagai batuan pirokastik Jadi kita bisa jumpai ada manifestasi misalkan di sepanjang gunung berapi Kita bisa lihat ada yang disebut sebagai ash atau lava, debu ataupun lava Kemudian ada parasitone dan seterusnya Kemudian ketika batuan beku itu sejajar dengan perlapisan Ini yang disebut sebagai sil Kemudian bila batuan beku ini memotong perlapisan Kemudian membeku, itu yang disebut sebagai daik Kemudian ada istilah lakolit ketika bentuknya mencembung ke atas Kemudian lopolit ketika bentuknya mencembung ke bawah Nah, sekarang kita akan lihat dulu klasifikasi dari batuan beku Di mana kita mengenal batuan itu bervariasi mulai dari batuan ultra basah Yang mempunyai SO2 yang sangat sedikit Kemudian secara gradasi dengan berkurangnya temperatur Maka jumlah silika kontennya juga bertambah Maka akan membentuk batuan beku asam Contohnya granit dan riolit Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih detail tentang granit Di mana granit itu sendiri merupakan batuan beku yang sifatnya asam Mempunyai hampir 70% SO2 Dan 15% AL2O3 Kemudian umumnya butirannya itu mempunyai kristal yang kasar Karena granit itu terbentuk dari proses kristalisasi yang berjalan secara lambat Tanam berjalan secara lambat Maka kristal dari granit itu bisa membeku dengan perlahan Dan membentuk kristal dengan ukuran yang kasar-kasar Mineral utama dari granit itu antara lain kuarsa dan juga felspar Sedangkan mineral aksesorisnya bisa biotid, muskovit, hornblend, atau piroxen Kemudian granit sendiri umumnya berwarna cerah Putih ke abu-abuan Kadang-kadang juga ada nuansa merah muda Tapi kadang-kadang juga bisa berwarna lebih gelap Seperti coklat, biru, hijau, ataupun hitam Kemudian sebagai batuan beku yang sifatnya plutonik Ataupun membeku jauh dari permukaan Maka batuan ini biasanya mempunyai ukuran yang besar kristalnya Dan ketika ditambang Volumenya juga cukup besar Dan umumnya ditambang sebagai bentuk daik, sil, ataupun pluton Seperti ini Jadi daik, sil, pluton, stok itu merupakan terminologi Untuk menyebut batuan beku Untuk menyebut bagaimana karakteristik pembukaan Dari batuan beku tersebut Ketika dia naik Kemudian membentuk kolom-kolom Itu yang disebut sebagai daik Memotong perlapisan Ketika sil itu sejajar perlapisan Itu yang sudah kita pelajari tadi Kemudian di mana kita bisa mendapatkan batuan granit Batuan granit umumnya terbentuk di jalur gunungan Di sepanjang zona subduksi Artinya kita mempunyai dua lempeng Di mana dua lempeng itu saling bertabrakan satu sama lain Karena ada pelelehan di bagian atas dari zona subduksi Maka akan naik Akan terjadi proses partial melting Ataupun pelelehan secara parsial Yang membawa fluida-fluida Dari bawah Untuk naik permukaan Dan membentuk busur gunung berapi Dan pada saat membukuan batuan Maka batuan yang bisa terbentuk Umumnya adalah batuan granit Ataupun batuan yang terbentuk di busur pulauan Island arc basalt Seperti andesit ataupun basalt Kemudian ini adalah contoh Kenampakan dari batuan granit Jadi kadang-kadang warnanya terang seperti ini Kadang-kadang juga mengandung potasium felspar Ataupun kakelspar Sehingga kadang-kadang berwarna Mempunyai nuansa merah Ataupun hitam seperti ini Dan ini adalah contoh granit yang ada di Tanjung Pandan di Pulau Beritung Jadi ini Lokasi-lokasi di mana kita jumpai granit di Indonesia Itu umumnya ada di Bangka ataupun Beritung Dan juga di Kalimantan bagian barat Kemudian di Pulau Karimun Juga masih di daerah Di mana granit itu terbentuk Dilakukan kegiatan penambangan Oleh perusahaan Di mana kegiatan penambangan ini Menggunakan alat-alat berat Dan juga damtrak, eskavator Dan penambangannya ini Dimanfaatkan untuk keperluan konstruksi Jadi selain dimanfaatkan sebagai batu dimensi Granit juga dimanfaatkan untuk konstruksi seperti ini Jadi ada crusher Kemudian melewati belt conveyor seperti ini Kemudian akan didamping oleh hopper seperti ini Dari granit kita masuk ke batuan Yang sifatnya lebih basah Ataupun mafic Yang disebut sebagai gabro Jadi granit sendiri selain bisa dipotong Dalam ukuran yang besar Sebagai batu dimensi Gabro juga ideal Karena merupakan batuan yang cukup keras Kemudian gabro sendiri Itu juga merupakan batuan beku intrusif Artinya terbentuk jauh dari permukaan bumi Komposisi mineralnya Tersusun oleh piroxen Hornblend dan juga biotip Warnanya umumnya relatif gelap Merah muda, hijau, ataupun biru Ini adalah contoh dari gabro Kita bisa lihat Dia dominan mineral-mineral mafic Dan sedikit mineral felsic Atau mineral yang sifatnya asam Jadi gabro sendiri adalah Quartz cream thickness rock Jadi batuan beku yang berukuran kasar That contains felspar and augit Felspar adalah Yang berwarna cerah seperti ini Dan augit ini adalah salah satu varian dari piroxen yang berwarna hitam Kegiatan penambangan batu dimensi Baik itu granit ataupun gabro Itu biasanya dilakukan dengan metode open pit Dimana kegiatan penambangannya dilakukan dengan menggunakan gergaji Dan batuan itu dipotong dengan dimensi yang tertentu Kemudian ini kita bisa lihat alat potongnya sedang berkerja di front seperti ini Di bagian tengah dan juga bagian atas Dan kualitas dari batu dimensi ini sangat bergantung dari warna Tekstur ataupun corak Serta hasil dari finishingnya Semakin batuan itu bersifat masif Maka nilainya akan semakin tinggi dibandingkan ketika batuan itu berubang-ubang Kemudian juga setelah dipoles Beberapa material itu akan hancur Dan material yang cukup kuat Yang resisten Dan cukup keras Itu cenderung disukai karena Ketika dilakukan pemolesan Kadang-kadang akan muncul hancuran Tetapi ketika material itu keras Maka akan nampak Tekstur yang sangat baik sekali Itu yang bisa saya sampaikan pada materi kuliah kali ini Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya